. Kasus tabrak lari mahasiswi di Cianjur kembali jadi sorotan karena diberitakan terdapat kejanggalan terkait pelaku dan mobil yang menabrak selfie Amanda tersebut. Kejanggalan terkait kasus tabrak lari itu diungkap lewat liputan investigasi narasi. Salah satu poin kejanggalan yang diulas adalah soal tinggi mobil sedan Audi yang disebut sebagai mobil yang menabrak selfie. Sedan tersebut dikendarai oleh Sugeng, yang juga sudah jadi tersangka. Sedan Audi itu, saat dilihat dalam rekonstruksi yang digelar pada 21 Februari 2023 di lokasi kejadian, terlihat sangat pendek. Tinggi mobil dengan tanah tak lebih dari 15 cm, sedangkan dalam salah satu rekonstruksi, terlihat korban yang diperagakan seorang perempuan menggunakan helm. Kepalanya terlihat tidak masuk ke kolong sedan Audi yang ceper. Lantas, bagaimana bisa kepala dan helm yang diameternya besar bisa masuk ke kolong sedan Audi yang pendek? Sementara itu, kasus ini sudah bergulir di pengadilan negeri Cianjur. Pihak Sugeng sempat mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini, namun pengajuan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Sehingga, sidang pembuktian kasus ini dilanjutkan di persidangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!